Selain itu, pemirsa calon kades nomor uru 3 di desa Ampel Wuluhan yang bernama Soleh disebut unggul dalam hasil hitung cepat. Bahkan hasil yang diperoleh cukup signifikan mencapai 8.188 suara. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, serta menjaga jarak, pemilihan kepala desa Ampel kecamatan Wuluhan ini berlangsung lancar dan kondusif. Terdapat 5 calon kepala desa Ampel yang terdiri dari 1 perempuan dan 4 laki-laki. Jumlah TPS mencapai 33, sedangkan jumlah daftar pemilih tetap dari 14.271 orang. Sebanyak 11.566 orang hadir menggunakan hak pilihnya, sedangkan jumlah hak pilih yang tidak hadir sebanyak 2.705 orang. Belkade desa Ampel berjalan di musim yang mendung ini karena ini sudah musim-musim hujan dan mudah-mudahan tetap aman, terkendali dan semuanya berjalan lancar. Ada berapa calon Pak peserta Belkade desa Ampel? Ada 5 calon Pak, jumlahnya 14.271 orang. Terbagi dalam berapa TPS? Terbagi dalam 33 TPS, yang 9 di dusun Kerajan, 10 di dusun Sampingi, 5 di dusun Pumo, dan 9 lagi di dusun Kepal. Hingga akhir perhitungan suara calon nomor urut 1, Dwiwayu Nintias memperoleh 25 suara. Calon nomor urut 2, Nurholis memperoleh 225 suara. Calon nomor urut 3, Soleh memperoleh 8.188 suara. Calon nomor urut 4, Anang Fahrul Anas memperoleh 2.946 suara. Calon nomor urut 5, Ahmad Munib memperoleh 71 suara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.